Intro Dengan menggunakan bus Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau menyusuri jalan-jalan yang akan dilalui Presiden Joko Widodo dan rombongan saat menghadiri resepsi kedua pernikahan putrinya pada tanggal 24 hingga 26 November mendatang. Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau melakukan pemantauan secara langsung untuk memastikan keamanan seluruh rombongan saat berada di acara tersebut. Selain memeriksa keamanan di beberapa ruas jalan, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau juga sempat memantau langsung lokasi resepsi nunduh hantu Presiden Joko Widodo yang terletak di perumahan Bukiti Jauh Regensi. Nantinya di tempat ini juga akan ditempatkan personil kepolisian yang akan bekerjasama dengan pihak TNI yang nantinya juga akan melakukan pengamanan. Menurut keterangan Inspektur Jenderal Polus Waterpau sebelum dan saat resepsi berlangsung akan disiagakan 4.000 lebih personil kepolisian yang disebar di beberapa tempat. Menjelang acara agen-agen yang penting yaitu kehadiran Bapak Presiden yang besok tanggal 17, juga Bapak Wakil Presiden tanggal 18-19. Kemudian dilanjutkan dengan acara adat dalam langkah pacara pernikahan Putri Bapak Presiden. Sudah kami bahas dan hari ini setelah di pacara ini kami akan melakukan check on the spot di beberapa titik yang menjadi fokus perhatian untuk menempatkan anggota dan juga para perhidupannya dalam mengendalikan situasi lalu lintas dan juga keamanan. Ya, mulai dari bandara, bandara apa? Polenamu. Polenamu sampai dengan di objek di tempat perasaan kegiatan. Ribuan personil kepolisian tersebut berasal dari 4 Polres, yaitu Polres Tabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Polres Deli Serdang, Polres Serdang Bedagai, Polres Tebing Tinggi, serta Polda Sumatera Utara yang dilibatkan untuk melakukan pengamanan mulai dari bandara, penginapan, lokasi resepsi, dan jalan raya. Selama resepsi nantinya polisi berencana tidak akan melakukan penutupan jalan agar tidak mengganggu jalannya aktivitas warga. Namun guna mengantisipasi penumpukan kendaraan, akan terdapat banyak polisi yang ditugaskan khusus untuk melancarkan arus lalu lintas.